Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film paswadnya KANUK! Hai Sobat Kau Oke sebelum film dimulai, izinkan saya Untuk melakukan ritual terima kasih dulu Ada atas nama ayah Jodohnya Fahri, di kafir Raja Pria Tampan, hamba Allah Dan Okta Ramadhan Yang telah memberikan cuan hari rayanya ke saya Sehingga saya bisa memborong es kiko Enak tau Dan tanpa berbacot ria di awal Mari kita gaskan Film FTV Ramadhan Kesayangan kita ini yang mengajarkan norma-norma keagamaan Juga tips and trick mencari cuan Dibuka dengan seorang pria Bernama Joko, si pemain Candy Crush Versi GB Dosa Yang kali itu kesal karena gagal mendapatkan jackpot Padahal ketika dipromosikan oleh Selebgram yang tak laku Selebgram tersebut bilang kalau sangat Easy peasy misi foya-foya Mendapatkan uang hanya dengan main game ini Goblok emang Ya ginilah kalau nyalek jadi Selegram modal beli followers Endorsenya yang dateng ya cuman judi online Gue ini pernah ditawarin promosiin situs slot Cuman majang logo dibayar jutaan per bulan loh Tapi gue tolak lah Kasian cuy Para penonton diajarin yang aneh-aneh gitu Wah gak halal cepet abisnya Serius dah Kemudian besoknya ada bapak-bapak yang mencari Anaknya dan sungguh di luar nalar Bapak ini bukannya menunjukkan foto Anaknya malah berkata Seperti ini Saya mau tanya Nama anak saya Fahri Buset Dikira nama Fahri gak pasaran kali ya Selesai menanyakan anaknya Dari belakang datanglah kru film yang menabrak dengan sengaja Sampai bapak ini pun tershoot down kan Lalu datanglah Joko yang sok baik Ingin menolong bapak ini Padahal hanya karena ingin jam roleknya Lagian orang pingsan bisa duduk gitu ya Setelah berhasil menghaya busa jam si bapak Joko pun memecahkan celengannya yang isinya di luar akal sehat Yaitu uang seratus ratusan aja Gila Dan uang itu pun akan digunakan untuk bermain candy crush Versi penggibian dosa Geblak emang nih orang Kamu pecah celengan ibu ya? Uang ini bakal aku pake buat main slot Buset Tuh cangkem kurang diservis kali ya Sini 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 Gue gedik sekalian biar servis CVT Nah usut punya usut Ternyata uang di celengan itu milik ibunya Yang sudah menabung sejak Joko di dalam kandungan Karena ternyata saat mengandung Ibunya ini sempat mengidam bermain slot Pantesan aja si Joko suka judi slot Lalu kesokan harinya Si Joko pun yang baru pulang kerja kelompok Ia pun menggunakan masker anti-coronanya Yang secara barbar mengambil tas ibunya sendiri Layaknya ninja Hattori Dan membiarkan ibunya disana tershoot down kan Sambil mencium beton Beruntung ketika dibawa ke rumah sakit Hanya kepala si ibu saja yang lecet pemakaian Buset Dikira jual api kali ya Lagian itu di perban Tapi perbannya bersih Kayak cara ngambil duit rakyat aja Ya mainnya bersih Cueks Kali itu ibu Joko ini mengatakan ke bosnya Kalau uang 5 juta yang ia berikan Ditilap oleh Goblin COC Dan datanglah anaknya Yang sangat khawatir Karena mengira dirinya akan menjadi Anggota tim 2 Di sisi lain Bapak yang baru ngespawn ini pun terpanikan Karena jam roleknya hilang Disana ia pun duduk santui Sampai dikira menjadi gembel Dan sungguh mengejutkan ginjal saya Karena Gila Nyawer gembel 100 ribu Duduk AFK doang Hasilin 300 ribu Nah dari kejauhan Si Goblin COC pun mendekat Dan langsung mengambil hak gembel tersebut Bagi akan para koruptor Yang menilep dana pemerintah Ups Lalu dengan terang-terangan Si Joko pun bisa-bisanya Menjadi Hayabusa di siang bolong begini Karena ia dengan beraninya Mengambil paksa dompet ibu ini Dan si bapak pun mencoba menghalanginya Sampai akhirnya si Joko mengumpulkan cakra di tangannya Lalu RASINGGAN Hingga kepala si bapak pun harus Terheadshotkan Lalu kelepak-kelepak meninggal Lah kok masih hidup? Beruntung kalau itu si bapak telah diberi Biling 30 menit Jadinya ia pun bisa dibawa ke rumah sakit Ya walaupun ujung-ujungnya meninggal juga Oh iya Perkenalkan ini si Fahri Anak si bapak ini Dan ini Luna Kakak si Joko Kemudian di sisi lain Ada Joko yang otaknya Entah dimana Bisa-bisanya berkata Seperti ini Lah dia belum aja tau Di acu Nyentuh beton langsung meninggal Hal hasil si Joko pun tentunya sangat terkena mental Terlebih lagi datanglah seorang bapak-bapak berbaju putih Yang tiba-tiba ngespon disana Dimana bapak ini adalah makhluk tak kasat mata Yang hanya bisa dilihat oleh Joko Eh Tapi kok gue bisa dilihat ya Berarti gue Joko dong Layaknya memusiki yang berada di tubuh Uzumaki Kawaki Dengan muka ingin di smackdown oleh kata bejir Joko pun dengan kasarnya mengusir bapak ini Sampai si bapak pun tiba-tiba menghilang Bagaikan terkena efek transisi Terlebih lagi dengan amarah seperti banteng yang melihat warna merah Si Joko pun teriak-teriak mendatangi rumah Fahri Karena ada ibunya disana melayat Dan dengan kasar Si Joko pun menarik tangan ibu dan adiknya itu Lalu mengaktifkan ultiloyi untuk bertelepot ke rumahnya Dimana ketika di rumah Joko si anak suka GB dosa sejak dini pun marah-marah Layaknya bapak-bapak di film Azab Hanya karena Joko tak bisa cebok akibat tangannya sakit Oh Pantesan aja diperban ya tangannya Rata sakit Hal hasil dengan kedudukan sebagai entitas terkuat Ibunya pun langsung Nah mamam tuh Ibunya pun langsung memberi sentuhan family friendly-nya Sampai si Joko pun terkena mental Lalu masuk kamar Dan membuat status Ini gue ngetik sambil gementeran guys Buat yang tau-tau aja nih ya Nah ketika tidur Joko pun bermimpi dikejar si bapak yang kepalanya ter-headshot kan Apalagi dari atas Stop Global Moskov Menusukkan tombaknya Hingga membuat Joko ngestun di kuburan Sampai hiu Megaladon punah Tolong Tolong Ada serigala disini Kemudian besoknya Datanglah Fahri bersama ibunya ke rumah Joko Karena ibu Joko tak pernah kerja lagi di tempatnya Karena usut punya usut Ibu Joko gak mau kerja Dikarenakan menerima ancaman dari Joko Yang akan mendeletnya dari alam semesta Jika berani bergaul dengan bosnya Ya iyalah orang habis ngerasenggan kepala bapak si Fahri Ya jelas takut dong Kan gue lebih lah Jangan respon mereka lagi Hadeh Pemerannya gak ada yang cocokan dikit apa ya Mohon maaf nih ya Masa iya takut sama beginian Kala itu si Joko yang kalah tinggi Ia pun merasa kesal dengan Fahri Sampai mencekik leher Fahri Berniat menghisap energi kehidupannya Sampai akhirnya ia keingat bapak Fahri Jadinya si Joko pun auto surrender Kemudian saat mengkosplay jadi pengemis Joko pun harus adu mekanik 2 lawan 1 Dengan preman yang sehabis minum kratindeng ini Karena ia dengan gaharnya Menggedik si Joko dengan easy peasy nya Dan pengultian ini pun ditutup Dengan saya Satpol yang datang kesana Untuk menangkap para pengemis offline Mamam tuh Buset bisa lolos dong Nah mamam lagi Tulang kering lu auto jadi tulang lunak Nah di rumah sakit hanya bermodalkan stetoskop yang dipake headset Sang dokter pun memberi kabar buruk Kalau si Joko masih bisa diselamatkan Karena hanya tulang kakinya saja yang menjadi tulang lunak Jadinya si Joko pun memenuhi syarat Untuk menjadi lelaki tulang lunak Yang berkesempatan membuat konten pargoi Di aplikasi Egoblek Saat itu ketika koma Joko pun terkena genjutsu Dimana ia ketimpa meteor dari negara api Sampai akhirnya nyawa Joko pun berflicker keraganya Dan bangun Hingga selang bensin yang terhubung hidungnya pun langsung lepas Kala itu si Joko pun riak-riak memanggil ibunya Seperti bocil yang sehabis ee minta diceboin Lalu datanglah si bapak misterius ini Ya sebut saja Jamaludin Buset Jamaludin Yang langsung memberi ceramah nojutsunya Sampai si Joko pun berniat tobat Tapi bohong Ada orang gitu ya Mau tobat tapi diundur Dan daripada jadwal pencabutan nyawa si Joko dimajukan Ketika pulang Joko pun benar-benar berniat bertobat Tanpa diundur-undur lagi Tapi Gue belum siap buat jujur ke lo gue yang bunuh pas oleh Semoga Allah dimaklumi kebohongan gue kali ini Bohong dimaklumi Teori dari mana itu weh Kemudian besoknya Aduh Katanya tobat malah GB Dosa Si Joko pun tetap saja bermain Candy Crush versi GB Dosa itu Karena tertumben banget Ia mendapatkan ulti dari kakek Zeus Gila HPnya boba cuy Modal ngemis selama ini bisa kebeli boba Nah di pagi harinya Si Joko pun berangkat kerja yang sangat membagongkan disini Karena Buset Modal pengalaman ngemis bisa keterima jadi supervisor Namun usut punya usut Ternyata si Joko bukan bekerja sebagai supervisor Melainkan menjadi pengemis Dengan menaiki skret bro Ditambah dengan kaki yang seperti sehabis Modal nada tangan cuan 50 ribu Terlebih lagi saat itu Datanglah ibu Joko dan bosnya Yang bisa-bisanya nyawer pengemis Sebesar 300 ribu Dan tentunya itu sangat mengilarkan saya Sampai-sampai saya ingin membuat skret bro Dari triplek untuk meng-cosplay Menjadi Joko Di malam harinya Si Joko pun dengan bangganya Memberikan uang sebesar 400 ribu Ke orang tuanya dan Luna Yang entah mungkin mereka berdua ini Sinyalnya lagi error Karena sama sekali tak kepikiran Sejak kapan Supervisor digaji harian Dikira buruh lepas kali ya Gila ya Gue ngemis hari aja udah dapet 900 ribu Udah lah gue mau bikin skateboard Pake triplek aja Oke guys filmnya udahan dulu ya Nah karena kepala saya ditempeleng oleh bapak saya Karena menggergaji lemarinya Untuk mengambil triplek Jadinya saya pun memutuskan Melanjutkan kembali film ini Dimana si Joko pun didatangi oleh ibunya Yang berotaknya terkoneksi internet Karena ia baru ngeh Kok ada ya Supervisor digaji harian Jadinya si Joko yang dispam berbagai pertanyaan Seperti broadcast di BBM Ia pun memunculkan sifat aslinya Ya seperti para tikus berdasi Baik di depan BGST di belakang Dengan menyuruh mengembalikan uang yang dikasihnya Untuk dipakai mencari dosa di judi slot Agar si Joko bisa mengalahkan Asep Si top global pendosa di neraka Kemudian besoknya Dengan menggunakan skuter manual Joko pun mencari saweran Wih Apaan nih Nyawar pengemis 200 ribu Gila Ini mah Banyakan ngecit eh so yam ya Nah Sat sedang mengemis dengan cara AFK Datanglah preman yang kurang ajar Karena Waduh Mati Gue bikin warga nih Ini buat lu aja Anak dajal Malah giveaway masalah Jadinya karena ulasi preman Para minion yang emang gak ada logika ini Mereka pun langsung mengroyok Joko Layaknya Nana yang skill pasifnya Sedang cooldown Haduh Logikanya Itu Joko cosplay cacat Masa ia bisa nyopet Ini otak warga kurang dibore up kali ya Biar kenceng Lalu besoknya Si Joko yang berangkat kerja Ia pun diikuti oleh ibunya Dan juga Luna Karena pada hari itu juga Mereka bisa memorgoki Joko Yang ternyata selama ini Bekerja sebagai pengemis offline Dengan kaki didelit dari kehidupan Hal hasil karena ketahuan Si Joko pun langsung mengikat ibunya Dan Luna di gudang Agar mereka tak membongkar rahasia Di balik tutorial Joko Mendapatkan cuan Hingga jutaan per hari Halo nama saya Budi Setiawan Sejujurnya Gue tuh susah Nah dari luar Datanglah si Fahri dan ibunya Untuk mencari Luna dan ibu Joko Karena sudah feeder saat main rank Saat itu Fahri pun mengancam Joko Akan menggediknya Bersama squad MLnya Jika tak memberitahu dimana Luna Dan dengan ancaman itu Mereka pun bisa menemukan Luna dan ibunya di gudang Sementara Joko Ya ilah Malah keseliding kaki sendiri Hal hasil karena Joko Keseliding kakinya sendiri Ia pun semakin kesel punya kaki Tapi Joko cuma bisa AFK Karena ia berpikir Kalau memotong kakinya Pasti sakit Tapi kalau nggak dipotong Kakinya semakin membandel Seperti noda membandel Di iklan Sunlight Lah apa hubungannya? Kemudian besoknya Saat bekerja Joko pun tertabrak supercar Dengan kecepatan Sekencang cangkem wanita Ya cerewet Jadinya saat di rumah sakit Tuan benar-benar membantu Joko Karena ia tak perlu repot-repot Mengcosplay menjadi kaki Yang didelete dari kehidupan Karena ia sekarang bisa mendapatkannya Secara permanen Mam-mam tuh giveaway Buset Kayak tisu toilet Nah mendapatkan giveaway itu Tentunya si Joko sangat senang Bahkan memberitahu Jamaludin Kalau ia sekarang Tak perlu keluar modal Memberi tisu Untuk membuat kakinya Seperti orang buntung Coba tebak Ini perbuatan siapa? Ya perbuatan Allah lah Lah malah kusplay joker Setelah pulang dari RS Joko pun diajak tinggal Bersama keluarganya Di rumah Fahri Tapi setelah melihat foto Bapak Fahri Joko pun langsung terketar-ketirkan Karena lockout dari sana Kemudian ketika di rumah Dari belakang Joko pun menggedi Kepala Luna Dengan balok kayu Yang terbuat dari gabus Lalu mengancam ibunya Untuk menjadi pengemis offline Karena jika tidak Joko akan mempertemukan Luna Dengan kaki Joko Di alam lain Lalu besoknya Mulailah si Joko Mendidik ibunya Menjadi pengemis offline Dan itu pun ditonton Oleh para warga Yang tidak ikut syuting Karena jika ikut syuting Mereka akan meminta Peran pereman Supaya bisa meng-smackdown Cangkem si Joko Gila cuy Gak tega gue Lihat orang tua diginiin Selesai mengemis Ibu Joko dan Luna Pun membuat strategi Untuk menuju universe Ikan terbang Untuk mengambil beton Supaya Joko cepat mati Tapi broja mau Membebaskan Luna Surprise Pendengkleng profesional Pun datang Untuk menghukum ibunya Karena sudah berani Pindah universe Untuk mengambil beton Dimana secara kasar Si Joko mengeluarkan Balok kayu Kesayangannya Untuk menggedik kaki ibunya Agar ibunya Tak bisa mengeluarkan Kekuatan super Dedenya Nah besoknya Ibunya pun Seperti biasa Mengemis untuk Si Joko Dan beruntung Datanglah Fahri Yang menyuruh Salah satu pengemis Teriak saya Satpol Jadinya si Joko pun Lari ketat-ketir Yaul pun Dengkleng Sementara ibunya Berhasil dibawa kabur Ke rumahnya Bersama dengan Si Luna Kala itu Ibu Joko pun Memberitahu Kalau Joko lah dalang Dibalik pengeras Sengganan Kepala Bapak Fahri Hal hasil Ibu Fahri pun Langsung melaporkan Joko ke polisi Sehingga Joko yang melihat Rombongan Ibu Fahri Bersama squad polisi Joko pun Berusaha kabur Dengan berdengkleng Ke sebuah hutan Hingga kakinya Keseliding batang Pohon Yang AFK Sampai-sampai Kaki Joko pun Satunya lagi Harus menyusul Kakinya Yang telah lama Terbenetkan Bisa-bisanya Keseliding batang Pohon Kaki langsung Diamputasi Itu kaki apa Plastisin Lagian Amputasi kaki Emang gratis Supaya Bisa-bisanya Tiba-tiba dipotong Gitu aja Saat itu Datang lagi Jamaludin kesana Untuk menebar ceramahnya Namun tetap saja Si Joko Geblek ini Tak mau mendengarkannya Dimana si Joko ini Ternyata berusaha Mencari keluarganya Karena Joko Salah menggunakan Flicker Sementara Keluarga Joko Ternyata sedang Menebar brosur Yang berisi foto Joko Dan tulisan Dicari buronan Enggak dong Dicari anak hilang Dan setelah Berjuta-juta Masai Dilewati Joko Dengan cara Menangis Seperti orang Cepu Ia pun Mencoba Berbuat kebaikan Dengan cara Menolong minion Yang di Kroyok ini Aduh Nyari mati Ini orang Hal hasil Karena kalah Anggota badan Si Joko pun Harus digedik Bahkan ditusuk Oleh preman ini Menggunakan cutter Tapi beruntung Karena sang sutradara Memberi Joko Nyawa tambahan Ia pun Masih bisa hidup Dan mendapatkan Kesempatan Untuk Meminta maaf Ke Bapak Fahri Sampai Joko yang Saking sedihnya Ia pun Lupa bernafas Hingga Akhirnya Joko pun Harus terbenatkan Dari galaksi Bima Satria Garuda Ini Aduh Rugi dong Dikasih nyawa tambahan Makanya Jangan lupa Bernafas Oke pesan immortalnya Disini Janganlah pernah meremehkan Sebuah pekerjaan Terkadang pekerjaan Yang tanpa seragam Juga bisa menghasilkan Banyak cuan Jadi buat kalian yang Kalau ditanya Kerja dimana Jangan pernah segan Untuk mengatakan Yang sejujurnya Ya Walaupun bukan kerja Sebagai PNS Karena ingat Di atas PNS Masih ada Pengemis offline Yang satu harinya Bisa merauh pekerjaan Sebesar 900 ribu Wow Tapi intinya Selamat lebaran Guys